Setiap kebaikan itu, keutamaan bagi dalam melakukan kebaikan tergantung kapasitas masing-masing. Kalau orang alim, ibadah yang paling afdol mengajar. Kalau orang awam, yang paling afdol ngaji, belajar. Kalau orang kaya, yang paling afdol banyak bersodok. Kalau orang miskin, yang paling afdol wiritan. Kalau dibalik, yang kaya wiritan terus. Gak mau nyumbang. Nyumbang, yang penting ikhlas. 20 ribu, 100 ribu. Gak jadi masjidnya. Yang miskin, yang nyumbang. 1 ribu, 2 ribu, gak selesai juga. Makanya jangan dibulak balik. Ini pentingnya bid'ah hasanah di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu alhamdu, walahu alhatul, walahu althanau, alhasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul di tempat yang penuh wabarakatuhu. Ini di pondok pesantren orang-orang muslah. Mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin makmur. Makmur itu artinya diramaikan oleh Allah. Ramai dengan para santri, dengan para ustadz, orang-orang sholeh, orang-orang baik yang singgah di sini. Menjadi tempat persemayan generasi muslim. Yang hakiki muslim. Pada malam ini kita berdah buku bin Ahasana. Saya tidak akan membaca buku bin Ahasana dari awal sampai akhir. Biar yang punya nanti baca sendiri. Buku ini hanya judul Lajalah. Tapi yang saya ceritakan, insya Allah tidak keluar dari buku ini. Kecuali memang yang tidak ada di situ. Nah, Bita Hasana merupakan salah satu persoalan yang selalu menjadi kontroversi. Silang pendapat antara kita dengan orang-orang wahabi. Dan yang mempersoalkan bin Ahbita ya cuma wahabi saja. Yang lain tidak ada. Ini masalah. Kalau sudah berbicara bin Ahasana ya pasti wahabi. Mengapa yang anti bin Ahasana itu cuma wahabi? Dari dulu, sejak masa ulama salaf, bin Ahasana itu ya sudah ada. Saya beberapa kali, cerita aja ya. Beberapa kali berdebat dengan wahabi tentang bin Ahasana. Sejak tahun 2009. Berapa tahun ke sekarang? 11 ya. Sudah hampir 11 tahun. Sejak tahun 2009 di Denpasar. Kemudian tahun 2011 di Balikpapan. Kemudian tahun 2012 di Sumbawa. Kemudian 2013 di Manantur, Sulawesi Utara. Akhir 2013 di Batak. Yang videonya viral. Videonya yang viral ada dua. Yang di Balikpapan. Yang di Balikpapan orang wahabi yang melarikan diri waktu diskusi dapat 15 benit. Dan yang di Batak. Ustaz Firanda dan Ustaz Zainal. Dapat satu sesi. Akan dilanjutkan sesi kedua. Beliau berdua minta rahmi. Tidak mau melanjutkan sesi kedua. Itu masalah dida. Nah. Umat Islam. Ahlu sunnah wal jamaah. Persoalan bitah ini sudah selesai. Artinya bitah ya memang dibagi menjadi dua. Karena sejak masa sohabat. Sejak masa-masa Rasulullah s.a.w. sudah ada pembagian bidah. Masa sohabat juga begitu. Jadi tidak ada persoalan. Kemudian wahabi ini yang tidak mau bagi bidah menjadi dua. Nah. Tahun 2009. Saya diundang ke Denpasar. Itu. Kawan-kawan di Denpasar. Kawan-kawan pengurus itu. Mereka khawatir. Ini kita belum tentang Kiai Terus. Menghadapi orang-orang wahabi. Orang wahabi ini kan ahli hadir. Kiai Terus ini bisa menghadapi mereka. Sudah saya datang ke sana. Setelah jumpa dengan mereka. Mereka yang katanya ahli hadir. Ternyata hadisnya Duma Satu. Saya hadisnya banyak waktu itu yang disampaikan. Kamu ini katanya ahli hadis. Kok cuma satu hadisnya. Sampai waktu di Balikpapan. Mereka bilang. Kamu pengikut siapa? Kita ini yang dia pengikut ahli hadis. Kalau ahli hadis. Kok cuma satu hadisnya. Tadi saya menyampaikan hadis banyak sekali. Terus. Yang berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa? Pengikut ahli hadis. Dan itu hadis. Saya bilang begitu para mereka. Kata mereka ahli hadis ini mengijek caranya. Enggak. Enggak mengijek. Sungguhan. Karena kamu sungguhan bilang kafir. Syirik kafir. Kamu lebih parah mengkafirkan orang. Kita ini hanya apa adanya. Nah waktu di Denpasar. Orang-orang wahabi. Mereka bilang begitu. Gak ada giyai dalil bintah hasanah. Kalau kamu minta berapa. Gila gak ada. Di Al-Quran ada. Di hadis ada. Hadisnya itu hampir 400. Dalil bintah hasanah. Bukan satu dua tiga. Tapi ratusan. Kamu cuma satu. Karena di dalam hadis riwayat muslim. Dari Jair bin Abdullah al-Bajari rabbiya Allah. Jair bin Abdullah gini. Termasuk satu di antara tiga suhabat yang ganteng. Suhabat nabi yang ganteng itu tiga orang. Satunya. Cucunya Rasulullah. Sayyidina Hassan bin Ali. Satunya. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Satunya. Jair bin Abdullah al-Bajari. Dihyah gini. Dihyah bin Khalifah. Malikat Jibril. Pernah datang kepada Rasulullah. Wajahnya menyerupai Dihyah. Umus Salamah istrinya. Keluar. Setelah itu Malikat Jibril pergi. Rasulullah tanya. Tadi siapa? Kata Umus Salamah itu Dihyah. Bukan. Itu Dihyah. Mengapa Malikat Jibril menyerupai Dihyah? Karena ganteng. Menyerupai orang ganteng. Dihyah ini kalau datang ke kota Madinah. Gadis-gadis Madinah itu keluar semua. Biasanya kalau orang Arab ini kan tinggi tangga keluar. Tapi kalau Dihyah datang semuanya keluar. Mengapa ada orang ganteng lewat? Penasaran. Jair bin Abdullah ini orang ganteng. Biar gak ngantuk cerita yang ganteng-ganteng dulu. Kalau cerita pita nanti ngantuk ini. Biar gak tegang. Biar gak tegang. Nah. Saya bilang Rasulullah s.a.w. bersabda. Man sanna fil islam sunnatan hassanatan. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'daw. Min aytairi ayyawquswa min ujurihim syayid. Barang siapa yang memulai dalam islam. Namanya memulai. Berarti asalnya tidak ada. Lalu ada. Sunnatan hassanatan. Perbuatan yang baik. Berarti bid'ah hassanat. Karena bid'ah itu kan. Definisinya. Sesuatu yang dilakukan tanpa contoh sebelumnya. Siapa yang memulai perbuatan yang baik. Berarti bid'ah hassanat. Maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengikuti. Tanpa kurang sedikitpun dari pahala mereka. Berarti penggalan hadith ini. Anjuran. Motivasi. Sepirit. Agar kita memulai bid'ah hassanat. Memulai perbuatan yang baik. Kemudian. Hadith separuh berikutnya. Waman sanna fil islam sunnatan saji'atan. Dan siapa. Yang memulai di dalam islam. Perbuatan yang jenai. Perbuatan yang buruk. Berarti bid'ah hassanat. Karena alaihi wizruhan. Maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizruh man amila biha min ba'li. Dan dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya. Min o'ayri ayyawquswa min awzarihim syayid. Tanpa kurang sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Nah ini artinya apa? Nah di dalam hadith ini. Peringatan. Agar siapapun. Jangan memulai perbuatan yang jelek. Bid'ah sayy'ah. Berarti hadith ini. Membagi bid'ah menjadi dua. Ini jelas nih. Ini jelas. Karenanya para ulama. Di dalam kitab-kitab syarah hadith. Imam Nawawi dalam syarah muslim. Juga ulama-ulama yang lain. Tegas sekali. Ini bid'ah dibagi dua. Ini hadith. Artinya apa? Pembagian bid'ah menjadi dua itu. Bukan buatan para ulama. Tetapi itu digali. Dari hadith-hadith yang ada. Ini hadith suha'i riwayat muslim. Begitu disampaikan begitu. Wahabi yang di Denpasar itu. Bilang begini pada saya. Ya iya. Itu gak bisa menjadi dalil bit'ahansal. Mengapa gak bisa? Karena itu. Yang dibicarakan. Sunnah rasul. Mansa nafid islam. Sunnah betul. Sunnah rasul. Saya bilang pada dia. Kamu gak dengar terjemahan saya tadi. Siapa yang memulai perbuatan yang baik. Sudah diterjemahkan gak mau dengar kamu. Coba dengarkan. Kalau sunnah di dalam hadith ini diartikan sunnah rasul. Ya. Berarti kamu sangat bodoh. Bukan bodoh tapi sangat bodoh. Mengapa? Karena di dalam hadith ini. Adalah fat sunnah yang berlawanan. Satunya sunnah tanhasanah. Sunnah yang baik. Satunya sunnah tanhasanah. Sunnah yang jelen. Kalau sunnah dalam ini. Dimaksudkan sunnah rasul. Berarti menurut kamu. Sunnah rasul ada dua. Ada yang baik. Ada yang gak baik. Jelek kamu kalau begitu. Akhirnya kata dia apa? Itu gak bisa. Kenapa? Karena disini ada fil islam. Menurut islam. Wah. Kamu tambah bodoh. Karena begitu. Karena yang dimaksud fil islam ini. Bukan menurut islam. Ini sebagai mukabalah. Perbandingan dengan kebalikan islam. Itu kafir. Artinya kalau ada orang kafir. Bangun pondo. Bangun madrasah. Gak dapat pahala. Itu maksudnya. Kamu ini. Gak ngerti hubungan. Ini fil islam ini ta'aluknya kemana. Kan mana sana fil islam. Artinya di dalam islam. Bukan ketika dia kafir. Itu kamu gak tau. Lalu kata wahab itu. Maaf ya. Hadith ini sababul murudnya. Asal-puasal hadith ini kan masalah. Sodakoh. Kalau seperti. Tahlil. Mualid. Gak bisa. Ini karena sodakoh. Saya bilang. Secara kaedah. Memang ini sodakoh. Tapi kan para ulama. Sejak dulu. Dalam usul fiqih mengatakan. Al-A'ibra bi-hormu billah. Bila bi-husus sisa. Yang menjadi tinjauan. Di dalam memahami Al-Quran dan hadith. Itu melihat keumuman redaksional. Keumuman lafad. Tidak melihat sebab yang spesifik. Atau yang khusus. Akhirnya mereka diam. Setelah itu mereka diam. Artinya apa? Orang-orang wahabi ya gitu. Itu yang di Denpasar. Kalau yang di mana? Balipapan. Atau yang di Batam. Itu bisa dilihat di Youtube. Karena ini gak ada Youtube. Lalu yang di Maladu. Di Masjid Al-Hidayah Maladu. Wahabinya itu sebenarnya gak mau datang. Cuma dipaksa. Karena mereka suka. Bita-bita-bita. Begitu saya datang. Empat ustadz wahabi. Dak ada di rumahnya. Sama kawan-kawan Jemaat Tablay itu dijemput paksa. Jemaat Tablay di sana itu kayak bansal. Apa ya? Persekusi. Di sini kan yang terkenal persekusi kan katanya bansal. Sebagian lah. Saya tanya. Kamu di Jemaat Tablay kamu kok kasar gitu? Di sini harus gitu. Di sini Jemaat Tablay yang tidak lembut. Di Maladu itu. Jadi ustadz wahabinya yang empat itu dicari ke rumahnya gak ada. Ada satu orang. Berdatangi sama. Mantan. Asalnya pareman. Jadi Jemaat Tablay. Rambutnya gondrol. Orangnya besar. Eh ustadz. Nanti harus datang lah ke Masjid Al-Hidayah. Kalau gak datang. Iya, iya. Kebetulan. Iya. Datang malamnya. Datang. Dialog Masjid Al-Hidayah. Lalu kata dia. Ya iya. Dalil bid'ah hasanah. Yang sering disampaikan itu kan hadith. Perkataan Sayyidina Umar. Tentang sholat tablay. Ni'amati lebih da'atul hadith. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tablay. Itu gak bisa jadi dalil bid'ah hasanah. Kenapa gak bisa? Karena yang dimaksud bid'ah. Dalam perkataan Sayyidina Umar di sini. Adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah dohawiyah. Bukan bid'ah menurut tinjauan syahat. Bukan bid'ah syariah. Gak perlu habis. Saya tanya pada dia. Saya tanya boleh? Boleh. Ini perkataan Sayyidina Umar. Ni'amati lebih da'at. Sebaik-baik bid'ah adalah tarawai. Lalu kamu bilang ini maksudnya bid'ah secara bahasa. Nah, yang kamu sampaikan itu, itu penjelasan dari Sayyidina Umar sendiri apa bukan? Apa Sayyidina Umar pernah menjelaskan? Maaf ya, saya tadi bilang sebaik-baik bid'ah dalam tarawai itu maksudnya bid'ah. Loh, ya bahasa. Apa Sayyidina Umar pernah bilang begitu? Enggak, gak pernah. Loh, terus yang bilang siapa? Saya. Ya, kok kamu yang bilang, kamu ini apa jurubicaranya Sayyidina Umar? Bukan. Loh. Gak bisa kalau begitu. Kamu nafsir-nafsirkan perkataan Sayyidina Umar. Kamu bukan jubirnya. Ngawur namanya itu. Ngawur. Ini gak bisa. Perkataan Sayyidina Umar diartikan bid'ah secara bahasa gak bisa. Mengapa Sayyidina Umar berbicara begitu? Itu dalam kapasitas beliau sebagai khulafahur rasyidin. Khulafahur rasyidin ini jabatan syarani. Beliau berbicara begitu bukan dalam kapasitas beliau sebagai guru bahasa Arab. Karena waktu itu gak ada pelajaran bahasa Arab. Karenanya perkataan Sayyidina Umar ada di dalam Suhaib Bukhari. Di dalam kitab-kitab hadith. Itu semua kitab syar'i. Bukan kitab bahasa. Bukan kitab kamus. Jangan ngawur kamu. Akhirnya mereka dijemput. Artinya apa? Wahabiyat. Ya seperti itulah. Kalau dihalok dengan mereka. Gampang mematahkan. Apalagi kalau baca buku ini. Buku Pita Hasanah. Insya Allah kalau baca buku ini. Dan menguasai sampai tamat. Pasti ingin nyamperin wahabi. Mengapa? Ternyata gampang mengalahkan wahabi. Ternyata itu. Ini masalah Bita Hasanah. Kemudian yang juga saya perlu sampaikan. Walaupun kita ini sering berbicara Bita. 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 Sebenarnya amalan kita yang Bita Hasanah itu jarang. Kebanyakan itu sunnah. Kebanyakan. Kalaupun Bita itu kadang. Prosesnya saja. Isinya kontennya itu sunnah. Seperti maulid. Maulid itu kan baca sholawat. Sholawat ya sunnah. Memuji Nabi. Memuji Nabi itu berita Al-Quran. Setelah itu ada sodakoh. Sodakoh itu anjuran Al-Quran dan hadis. Apanya yang dipersoalkan. Gak ada. Yang. Apa. Yang ini yang. Murni Bita Hasanah itu gak ada. Ada sunnahnya di dalam. Arnanya. Kita umat Islam ini gak perlu mudah terpengaruh dengan orang-orang salafi. Terkait amalan-amalan yang sudah dilegalisir. Dilestarikan oleh para ulama dulu yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Itu dalilnya sangat kuat. Ini contoh ya. Di antara persoalan. Yang sering terjadi kontroversi. Adalah persoalan hubungannya dengan orang meninggal. Kematian. Apa. Yang hubungannya dengan kematian itu. Di antaranya. Tahlil. Lalu kenduri. Kenduri dan tahlil. Itu biasanya yang sering dibahas sama Wahhabi. Kira-kira setahun yang lalu. Tahun lalu saya diundang ke Sibri. Di Bidi Jaya. Ajaranya malam-malam kayak gini. Mulai jam 10 sampai jam 1. Sonsistemnya besar sekali menghadap ke kampung sebelah. Saya tanya. Tengku. Di sana itu Tiai dipanggil Tengku. Ini sonsistemnya kok menghadap ke kampung sebelah. Ya Tiai itu kampung Wahhabi. Biar mereka dengar ceramah Tiai. Dan mereka pastinya ada di rumah. Karena ini sudah malam. Ceramah satu jam lalu tanya. Tiai mau tanya. Tanya apa. Orang-orang Wahhabi bilang. Tengku tahlil. Kenapa. Tahlil katanya gak ada dahlilnya. Siapa yang bilang begitu. Itu dosen saya. Dosen kamu itu dosen apa. Apa dosen VK. Syariah. Dosen hadis. Atau dosen pertanian. Ya pokoknya dosen. Sekarang ini kan pokoknya kan. Pokoknya. Pokoknya punya gelar profesor doktor. Mengomentari masalah agama. Ya gak aku. Harap mengikuti sistem pemerintahan kanjungan. Kok harap. Khulafat Rashiddin itu apa. Kalau ada orang alim. Ahli ilmu agama. Menjadi presiden. Gak apa-apa. Seperti Rasulullah. Sekaligus menjadi hakim. Menjadi khulafat Rashiddin itu juga memutuskan. Juga berfatwa. Mui dulu gak ada. Karena muftinya langsung khulifah. Makanya di dalam kitab-kitab fikir. Syaratnya khulifah harus mujidahid. Harus adil. Harus macem-macem. Enggak bilang harap. Ya karena apa namanya. Dia keahliannya ya bukan hukum. Bukan profesor ilmu agama. Tapi hukum Pancasila. Profesor Pancasila jangan mengomentari ilmu agama. Akhirnya ya rusak. Nanti itu mengundang. Bahaya. Akhirnya barang yang halal diharamkan. Haram diharamkan. Ada lagi yang fatwa. Jilbab. Apa katanya. Kau wajib. Loh. Jilbab gak wajib. Tapi sekarang ini orang mengeluarkan. Ucapan-ucapan yang menyimpang dengan agama. Kadang sakti. Mengapa? Setelah melecehkan jilbab. Anaknya diangkat. Jadi direktur. Entah apa hubungannya. Ini. Insya Allah sebagian ngerti. Sebagian gak ngerti. Yang gak ngerti. Biar gak ngerti. Gak apa-apa. Kedepan. Sini. Itu dari bonggor yang. Sini Ustaz. Di. Di atas. Nah. Tahlil. Tanya dia. Terus sebenarnya. Tahlil ini ada dalilnya apa? Enggak. Iya. Saya tanya pada dia. Kamu minta berapa dalilnya? Tahlil. Minta berapa? Ya. Enggak lah. Loh. Kok enggak gimana? Tahlil ini. Sejak dulu sudah ada. Tahlil ini kan intinya. Mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati. Itu anjuran Al-Quran. Imam Nawawi. Dalam kitab Riyadus Salihin. Menulis sebab berjudul. Babu Sadaqati Anil Bayyid. Anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kala Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala. Babu Dua Anil Bayyid. Anjuran doa untuk orang mati. Kala Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Orang-orang yang datang sesudah mereka. Akan berkata. Wahai Tuhan kami. Ampunilah kami. Dan ampuni saudara-saudara kami. Yang mendahului kami. Dengan membawa iman. Dalam ayat ini. Allah memuji orang-orang yang mendoakan. Ampunan bagi dirinya. Dan ampunan bagi pendahulunya yang meninggal dunia. Berarti ayat ini motivasi anjuran mendoakan orang mati. Agar dipuji oleh Allah. Berarti mendoakan orang mati itu anjuran Al-Quran. Tahlil mendoakan orang mati. Ada pertanyaan. Itu berapa kali mendoakan orang mati. Apakah tidak cukup ketika sholat janazah? Tidak cukup. Karena di dalam hadith ini ada lafat yaquluna. Yaquluna itu kata anak-anak pondok disebut. Fi ilmu ta'are. Fi ilmu ta'are itu kata para ulama. Maknanya. Istimror tajadudih. Terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Mendoakan orang mati. Spiritnya terus menerus. Dan selalu kita lakukan. Sampai kita juga mati. Begitu disampaikan. Tanya lagi. Itu kan doa. Terus. Tahlil itu kan baca zikir. Itu orang mati. Apa ada darilnya? Dikirain tidak ada. Baca zikir untuk orang mati. Kamu kira siapa yang awal mula melakukan? Bukan kiai jawa. Bukan ulama. Melayu. Bukan ulama betawi. Bukan ulama ajayah. Bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah s.a.w. Dan hadithnya banyak. Hadith Hasan. Riwayat Imam Ahmad. Riwayat Al-Hakim At-Tirmidhi. Riwayat Al-Bayhaqi. Dan lain-lain. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari r.a. Sohabit. Sohabit Jabir berkata. Kharajana ma'a Rasulillahi s.a.w. Ila Sa'ad ibn Mu'ad yawma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah s.a.w. Menuju kediaman Sa'ad bin Mu'ad pada hari ia meninggal dunia. Ada sohabit meninggal. Rasulullah bersama para sohabit taziah. Falamma s.a.w. Falamma s.a.w. Rasulullah s.a.w. Setelah Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Masih duduk-duduk di atas kubur. Tak langsung pergi. Fakal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah s.a.w. Membaca s.a.w. Dalam waktu yang lama. Suhanallah s.a.w. Suhanallah s.a.w. Fasabahna ma'ahu. Para sohabat juga baca s.a.w. Lama. Sempa kal allahu akbar. Lalu Rasulullah s.a.w. Baca allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Fakabarna ma'ahu. Para sohabat baca allahu akbar. Satu riwayat Rasulullah s.a.w. Baca allahu akbar. Setelah lama. Falamman syurfa. Setelah Rasulullah s.a.w. Berhenti. Kilalah. Ada sohabat bertanya. Ya Rasulullah. Ma laka tusabbih fatukatir. Hai Rasulullah. Kenapa engkau baca s.a.w. Baca allahu akbar. Gak langsung pergi. Apa jawaban Rasulullah s.a.w. Menjawab. Hamba Allah yang soleh ini. Tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Benar-benar dijepit oleh kuburan. Orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kata para ulama. Ini hadis mengerikan. Termasuk hadis paling ngeri. Mengapa? Orang soleh dijepit kuburan. Dan yang bersaksi soleh Rasulullah. Kalau yang bersaksi baik tetangga kita. Dak meyakinkan. Cuma tetangga. Karena kalau ada orang mati kan. Saudara-saudara ini baik apakah? Kalau agak baik. Biasanya ramai. Baik kan begitu. Tapi kalau gak begitu baik. Jawab suaranya kan. Tidak jelas kan. Kayak sayup-sayup begitu ya. Tidak jelas. Ini yang bersaksi soleh Rasulullah. Yang mensholatkan janazahnya Rasulullah. Masih kurang apa? Dan ketika meninggal. Sa'ad bin Mu'ad ini ketika meninggal. Rasulullah s.a.w. bersabda. Ihtazal arshu li mawti sa'adin. Arash bergoncang. Karena meninggalnya Sa'ad. Ketika suhamat Sa'ad ini meninggal. Arash bergoncang. Mengapa bergoncang? Arash ini senang menyambut datangnya. Ar-ruhnya Sa'ad. Ar-ruhnya disenangi Arash. Masih dihimpin. Karenanya Rasulullah baca zikir. Hingga akhirnya Allah melepaskannya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini. Zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Itu tahlil. Karnanya tahlil yang bagus itu dibaca di kuburan. Habis talqin ya. Baca tahlil. Baru pulang. Mengapa? Kalau dijepit biar enggak lama-lama. Karena pasti dijepit. Memang kita ini kan terburu-buru. Biasanya kalau ada tetangga meninggal sejak habis subuh itu sudah nungguin. Rawat. Nanti jam 8, jam 9 dimakamkan. Setelah itu pergi ke pasar, ke sawah, kemana. Nanti tahlilnya malam hari jam berapa biasanya tahlil itu? Kristisya jam 8. Mulai jam 8 pagi, nunggu bantuan jam 8 malam. Mana gak ada yang bantu. Ini tahlil. Dan tahlil ini jangan dikira hanya bermanfaat bagi yang meninggal. Bagi yang hidup bermanfaat. Apa manfaatnya? Misalnya kita ini punya salah pada tetangga. Belum sempat minta maaf, meninggal duluan. Maka bagaimana? Tidak bisa diwakilkan. Menjadi hakul adami. Solusinya, kata sebagian ulama, Mendoakan kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa. Karena di dalam hadith riwayat Ibab Al-Bayhaqi dalam Ad-Da'wat Al-Kabir. Yang menghapus dosa-dosa kamu. Pada orang yang kamu bicarakan kejelekannya. Kamu doakan ampunan kepada Allah baginya setelah meninggal. Kalau diwakili, tidak bisa. Kadang-kadang, saudara-saudara, Kalau Al-Marhum ini punya salah pada saudara-saudara, Saudara-saudara siap memaafkan. Siap. Selesai. Tapi tidak bisa dibalik. Sebaliknya, Kalau saudara punya salah pada Al-Marhum, Saya maafkan. Ya kamu yang memaafkan, bukan dia. Tidak bisa diwakilkan itu. Karena dia sudah meninggal. Solusinya yang mendoakan itu. Itu kalau punya salah. Kalau tidak punya salah, Amal jari, ya. Saudara. Karena orang mendoakan orang lain itu saudara. Di dalam hadith riwayat Imam Al-Tabrani. Dalam kitab Ad-Dua, Hadithnya Hassan, Rasulullah SAW bersabda. Man lam yakun lahu malun yatasoddaku bihi, Fal yastaghfir lil mu'minin, Fa innahu lahu sadaqah. Siapa yang gak punya fulus, Tandik peseh, kata orang Madura. Gak punya uang. Gak punya duit, Untuk disedekahkan. Maka bagaimana? Maka doakan ampunan, Kepada Allah bagi orang-orang beriman. Karena itu sadaqah. Jadi doa itu sadaqah. Bagi orang yang gak punya u. Kalau punya, ya uangnya dikeluarkan. Ada sumbangan masjid, Sumbangan pondok, Sumbangan apa. Wih, Ustaz. Saya nyumbang doa aja. Katanya sadaqah. Itu kalau gak punya uang. Kalau punya, ya sadaqah uangnya. Karena sadaqah itu, Kata para ulama, As-sadaqah, Afdal minal hajj, Wal umrah, wal jihad. Sedekah itu pahalanya lebih besar, Daripada hajji. Daripada umrah, Daripada jihad. Mengapa lebih besar? Sadaqah ini tandanya orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, Awal itu, Surah Al-Baqarah, Hudallil Muttaqin. Al-Muttaqin itu, Alladzina yukminu nabila ghaibih. Beriman perkenawa'in. Wa yukimunas sholat. Mendirikan sholat. Wa mimma razaqanahum, Yuhfikun. Itu sadaqah. Haji dan umrah gak masuk itu. Haji dan umrah gak masuk itu. Karena, Mengapa kata para ulama, Orang haji dan umrah ini kelihatan tetangga. Satu kampung, Bukan cuma satu kampung, Seluruh Indonesia sekarang. Seluruh dunia. Orang ke Mekah itu, Orang umrah, Seluruh dunia tahu. Mengapa diposting di Facebook? Semuanya tahu. Habis pahalanya. Kalau sadaqah kan gak ada yang tahu. Kecuali sadaqah yang diposting. Kalau diposting, Gafdal juga. Akhirnya kalau amal baik itu, Jangan diposting. Kalau diposting, Yang bergurau, Yang apa. Tapi gak ada gunanya nanti. Enak gak posting lah. Ini. Kemudian lagi yang kedua, Yang juga sering menjadi kontroversi, Ini adalah kenduri. Kasih makan. Wahab ini, Kenduri ini haram. Bih'ah sesat kata mereka. Ini oleh para ulama, Sudah dilegalisir, Dilestarikan. Ini pasti kuat. Mengapa? Sedekah untuk orang mati, Dianjurkan. Imam Nawawi dalam kita, Riyadus Salihin, Malulisbab, As-Sadaqah Anil Majid. Sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan, Imam Nawawi, Hadis sahih, Riwayat Muslim. An Aisyah radiyallahu anha, Dari Aisyah radiyallahu anha, An-Narajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Ibuku sempat berkata-kata, Pasti berwasiat untuk bershodaqah. Afalaha ajrun intashoddaktu anha, Apakah ibuku dapat pahala, Kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawabat Rasulullah? Rasulullah menjawab, Naam dia, Ibumu dapat pahala, Kalau kamu bersedekah untuk ibuku. Nah ini artinya apa? Sedekah untuk orang mati, Saffai. Dan memang, Orang itu setiap bersedekah, Dianjurkan niatnya untuk kedua orang tua yang meninggal. Dianjurkan. Karena dalam hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Iza tashoddako ahaduku, Bishodaqatin tatawu'an, Fal yaja'alha an abawaih. Apabila kamu bersedekah sunnah, Bukan sedekah wajib. Sedekah wajib itu artinya zakat. Maka niatkan sedekah itu untuk kedua orang tua kamu. Pahalanya untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, Kasih sedekah. Dalam hati, Pahalanya untuk almarhum, Almarhumah orang tua. Ada yatim biatu, Terus begitu. Mengapa? Faya'kunulahu ma'ajruha. Pahala sedekah itu, Langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada kedua orang tua, Kita yang sedekah dapat apa? Jangan khawatir. Walayaukusuhu min ajriha syaih. Kamu tak akan kurang dari pahala sedekahnya. Kamu dapat secara penuh, Orang tua dapat penuh. Ini sedekah untuk orang mati. Jadi penting sedekah untuk orang mati. Begitu dalil ini disampaikan. Ada wahabi dari barat. Kirim video. Melalui Youtube. Apa kata dia? Gak apa-apa. Sedekah untuk orang mati. Tapi jangan pakai kenduri. Jangan pakai makan. Jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, Bangun masjid. Bangun musyola. Bangun madrasah. Loh, suruh bangun masjid. Bangun masjid ini gak cukup biaya. Sedikit. Gak semua orang mampu. Dan di kampung-kampung masjid sudah ada. Jamahnya gak penuh. Kalau ditambah masjid lagi, Jamahnya dari mana? Dan jangan dikira para ulama ini melegalisir kenduri. Sedekah makan dan minum. Jangan dikira gak ada dalil. Itu sangat penting. Mengapa? Kata para ulama, Sedekah yang paling utama, Nomor satu itu adalah air. Di bawahnya adalah makanan. Dalam kitab-kitab fiqih, Asral Matalib, Fathul Mu'ayn, Fathul Wahab, Syarah Minhaj, Tuhfah. Semuanya mengatakan, Afdolus Shadaqah Al-Mah. Sedekah yang paling utama adalah air. Mengapa air? Hadit riwayat Imam Abi Dawud, Sahabat Sa'ad bin Ubadah bertanya, Radiyallahu wa'alaikum, Sahabat Sa'ad bertanya, Ya Rasulullah, Ayu Sadaqati A'jabu Ilayhi, Hai Rasulullah, Sedekah apa yang paling engkau senang? Apa jawabannya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Al-Mah. Sedekah paling disenangi. Kenapa paling disenangi? Air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur, Minum air. Habis makan, Minum air. Sambil makan, Minum air. Sambil kerja, Minum air. Di tempat ngaji, Minum air. Yang berceramah, Minum air. Ini paling afbal. Dan jangan dikira, Sedekah air ini gak penting. Kadang-kadang, Gara-gara sedekah air, Dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadith riwayat, Imam Bukhari Muslim, Dari Abu Hurairah, Radiyallahu anh. Ini Bukhari Muslim, Suhaib. Rasulullah SAW bersabda, Bercerita tentang Bani Israel sebelum Islam. Ketika ada seekor anjing, Mengelilingi sudut. Anjing itu hampir mati, Karena kehausan. Tiba-tiba, Seorang pelacur Bani Israel, Pulang kerja, Melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang. Pulang kerja, Melihat anjing, Hampir mati, Kehausan, Mengelilingi sumur. Akhirnya apa? Pelacur ini merasa kasihan. Karena merasa kasihan, Pelacur ini melepas sepatunya. Dulu pelacur pakai sepatu. Sekarang pakai apa? Lalu dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur gak pakai timbak, Gak pakai tali. Peradaban belum sampai ke sana. Pakai tangga ke bawah. Sepatunya, Bawa turun ke bawah, Lalu ambil air pakai sepatunya. Fasaqat, Sampai di atas, Dia kasih minum anjing itu. Setelah ngasih minum anjing, Pelacur ini pulang. Lalu meninggal. Mungkin capek ya, Semalam banyak tamunya. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, Faghufiro lahabihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal, Yang dikasih minum adalah anjing. Pernah kasih minum anjing? Pernah? Gak pernah. Kalau ada anjing mendekat, Kira-kira cari air, Apa cari batu? Padahal anjingnya haus. Kalau ngasih minum anjing, Seperti itu pahalanya. Gimana kalau yang dikasih minum manusia? Walakad karamna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Manusia ini makhluk yang mulia. Pasti lebih dahsyat pahalanya. Nah, Berdasarkan hadith ini, Kata para ulama, Orang punya hewan. Hewan ternak. Ayam, Kambing, Kucing, Apa lagi? Ya, Pokoknya hewan ternak lah. Dikasih makan, Kasih minum. Itu mengurangi dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosanya, Yang banyak ayamnya. Banyak kucingnya. Padahal itu hewan. Apalagi, Kalau yang dikasih nafkah itu manusia. Seorang ayah, Punya istri, Punya anak, Dikasih nafkah. Dosanya diampuni oleh Allah. Karenanya, Kalau banyak dosanya, Yang banyak anaknya. Masih banyak lagi dosanya. Tambah istrinya. Untuk mengurangi dok, Istrinya tanya, Papa kawin lagi, Saya ini banyak dosa. Katanya, Kalau kasih nafkah istri, Dosa diampuni. Kalau cuma kamu yang didafkahikan, Berapa yang kurang? Biar tambah banyak kurangnya. Ini, Laki-laki senang, Cara makanya. Oh gitu. Kalau laki-laki, Biasanya, Pak Kiai, Itu hadisnya sohae. Tidak mungkin doif. Kalau laki-laki. Kemudian, Artinya apa? Masih minum itu, Pahalanya besar. Makanya, Kalau ada tamu, Segera keluarkan minuman. Khawatir tamunya haus. Mengapa? Pahalanya besar. Kalau agak lama, Kalau baru datang, Kasih air mineral. Kalau masih, Agak lama, Belakang kopi atau apa. Biar tambah mantap. Masih lama lagi atau jauh, Kasih makan. Mengapa? Itu, Menyebabkan, Tuan rumah, Dosanya diampuni oleh Allah. Mengurangi dosa. Kasih makan. Yang kedua, Dibawah sedekah minum, Adalah sedekah makan. Sedekah makan ini, Dibawahnya sedekah minum. Artinya, Paling akhbar. Karena dalam hadis, Teriwayat Bukhari Muslim, Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Seorang sohabat bertanya, Ya Rasulullah, Ayyul Islami khair. Hay Rasulullah, Amalan apa, Dalam Islam yang paling baik, Mengantar masuk surga, Besar pahalanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah s.a.w. menjawab, Tud'imu tu'am, Kamu kasih makan pada orang. Artinya apa? Ngasih makan pada orang itu, Pahalanya besar. Seberapa besar? Wah, luar biasa. Kata Sadina Ali bin Nabi Talib. Karena Allah wajar. Seandainya aku mengundang orang-orang untuk makan. Satu soh atau dua soh makanan. Satu soh itu, Ini sohnya zakat fitrah. Beras dua kilo, dua on. Dua soh, empat kilo setengah. Orang Indonesia, Standarnya, Satu kilo cukup makan, Sepuluh orang. Berarti undangan antara dua puluh sampai lima puluh. Kata Sadina Ali, Seandainya aku mengundang makan orang-orang. Antara dua puluh sampai lima puluh. Itu pahalanya, Lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar. Lalu membeli budak, Lalu aku merdekakan. Artinya apa? Pahala ngasih makan, Lebih besar, Atau kurang lebih sama dengan memerdekakan budak. Sekarang itu budak gak ada. Kalaupun ada, Harganya mahal. Kira-kira seharga kijang innova. Kalau ada. Ternyata, Ngasih makan, Dua puluh orang, Tiga puluh, Empat puluh, Lima puluh, Sama dengan sedekah kijang innova. Jangan dikira gak penting. Dan orang senang ngasih makan, Dapat melembutkan hati. Senang ngasih makan. Karena dalam hadir, Diwayat Imam Ahmad. Dari Abu Hurairah radiyallahu an, Anna rajulan yashku ilan nabi, Sallallahu alaihi wassalam, Qaswataqalbi. Seorang laki-laki mengandu kepada nabi, Sallallahu alaihi wassalam, Karena hatinya keras, Rasulullah. Gimana hatinya keras? Kalau ada nasihat, Masuk dari telinga yang kanan, Keluar dari yang kiri. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, Kamu yang senang kasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin, Dapat melembutkan hati. Kamu yang senang usap kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim, Dapat melembutkan hati. Anak yatim itu yang belum balik ya, Kalau sudah balik ya, Bukan yatim. Kita ini punya tradisi, Usap kepala anak yatim, Biasanya setahun sekali. Bulan Muharram, Kadang bulan Allah. Ya kalau cuma sebulan sekali, Biasanya agak begitu lembut. Karena setelah lembut, Keras lagi. Kalau ingin sangat lembut, Yang agak sering usap kepala yatim. Repot Pak Biay, Gampang. Adopsi sebagai anak. Gak boleh sama mamanya. Mamanya diambil duluan. Nanti dapat anak. Ini namanya, Beli satu, Gratis satu. Kalau cuma diminta anaknya, Gak boleh. Tapi kalau mamanya duluan, Kasih sudah. Wah kawin lagi. Wah disitu ada yatim. Biar kita ini lembut hatinya. Ini dalirnya laki-laki. Saya ajak ibu-ibu jauh dari sini. Kan gak dengar. Tapi ketawa juga kelihatannya. Melemburkan hati. Kemudian lagi, Sedekah makan itu, Walaupun kecil, Kadang-kadang menyebabkan dosa besar, Diampuni oleh Allah. Karena dalam hadis suhaikh, Riwayat Imam Ibn Hibban, Dalam suhaikhnya. Dari Sayyidina Abu Zar al-Ghifari radiyallahu'an, Rasulullah s.a.w. bersabda, Ta'abba da'a bidum min bani Israel. Fa'abadallah fi shawma di siti na'amah. Ada seorang ahli ibadah bani Israel, Beribadah dilanggar pribadinya selama 60 tahun tak keluar-keluar. Kalau siang berpuasa, Kalau malam berdoa, Zikir, sholat, Siang malam, 60 tahun. Dapat 60 tahun, Turun hujan. Lebat. Akhirnya, Lama-lama suasana menjadi hijau. Pepohonan tanaman tumbuh semua. Setelah suasana sekitarnya menjadi hijau, Dia mengintip dari Langkarnya. Hijau. Akhirnya, Dia punya keinginan untuk turun. Dia berkata dalam hatinya, Law nazaltu wa zakaratullah lazdatu khairan. Jawab aku turun dari langgar ini. Lalu berzikir di antara hijau-hijau itu. Sambil menikmati ke dunia Allah, Pasti pahalanya tambah mantap. Fa'nazala. Lalu dia turun. Wa akhazamahur rawif ayir rawif ayir. Dia membawa bekal satu atau dua potong roti. Dia bawa roti satu atau dua potong. Kemudian, Ketika Ketika Ahli ibadah ini Sedang berjalan Sambil berzikir Tiba-tiba dia berjumpa Dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki Ketemu perempuan. Walaupun ibadah 60 tahun nyetrum. Gak bisa. Perempuan ketemu laki-laki nyetrum. Akhirnya Ngobrol. Awalnya saling menyapa siapa. Setelah itu saling kenalan. Hai orang asing. Siapa namamu. Setelah itu Orang asing dari mana asalmu. Kan begitu ditanya-tanya. Setelah itu saling sharing. Bagi cerita. Setelah itu saling curahan hati. Lalu sayang-sayangan. Setelah sayang-sayangan Tak tahan digoda syaitan Fagasyiha berzina. Setelah berzina Ahli ibadah ini Menyesal. Merasa takut. Merasa malu pada Allah pingsan. Bangun dari Siuman dari pingsan Cari air untuk mandi. Tak jauh dari situ Ada genangan air hujan. Ya mungkin kayak inilah Kan genangan air hujan Apa sungai ini? Hujan ya? Akhirnya mandi di situ. Gak jauh dari situ ada air. Langsung aja turun di sini. Ketika sedang mandi Tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Tuhan Jodok tuwek Tuhan Minta uang Tuhan Loh? Untuk apa uang? Belum makan Tuhan Lapar ini Kamu butuh makan? Iya Itu di baju saya ada makanan Di hampirinya baju itu Berapa Tuhan? Ini rotinya ada dua Itu untuk kamu semua Bawa aja Pengemis itu pergi Membawa dua roti Dimakan Habis itu Ahli ibadah ini Meninggal dunia Setelah meninggal Dua malaikat datang Satunya malaikat syurga Satunya malaikat neraka Kata yang malaikat syurga Ini ikut saya ke syurga Karena ibadah 60 tahun Tak keluar-keluar Pantas masuk syurga Kata yang malaikat neraka Ini ke neraka Ini berzina Orang berzina Pantas masuk neraka Karena dua malaikat ini Rebutan Akhirnya ditimbang Pahala ibadah 60 tahun Ditimbang dengan dosa zina Satu kali Begitu ditimbang Ibadahnya kalah Lebih berat zinanya Berat sekali Ibadahnya 60 tahun Hangus Zina Satu kali Menghapus ibadah 60 tahun Kata malaikat neraka Nah Kut saya ini Ini kalah Lalu kata malaikat syurga Sebentar-sebentar Apa Tadi sebelum mati Dia bersedekah Roti dua potong Coba timbang lagi Tiba Pahala dua roti ditambahkan Begitu pahala dua roti ditambahkan Langsung berat Berat sekali Pahalanya berat Zinanya menjadi ringat Diampuni oleh Allah Gara-gara roti dua potong Ini sedekah Sedekah itu dahsyat Terutama sedekah makanan Maksudnya kalau ada tamu Kasih minum Setelah itu kasih makan Dan tamu itu kalau datang Itu membawa rizkinya sendiri Dalam hadis Maksudnya membawa rizkinya sendiri Itu artinya Kalau kita menyuguhi tamu Itu memang rizkinya dia Dan tidak mengurangi rizki kita Gak mengurangi Jangan disalahpahami Karena kalau orang pelit Memahami hadis ini keliru Tamunya atau gak dikasih apa-apa Dia gak bawa rizki kesini Ini bukan dia kamar rizki Kamu bakhil pelit Ini namanya salah paham namanya Kadang-kadang ya Kadang-kadang ibu-ibu yang pelit Karena tamunya ustaz Suaminya ke belakang Mana kok gak dibuatin minuman Loh tamunya kan ustaz Nah kenapa? Sekarang hari Senin Ustaz tuh biasanya puasa Ustaz tuh dibilang puasa Akhirnya ya lapar ustaz Saya ini pernah ceramah di Panyuwangi Tiap tahun diundang biasanya Sebelum masuk Karena dari rumah saya Sekitar 3 jam setengah Saya berangkat biasanya Habis sholat subuh Jam 6 atau jam 5 berangkat Belum masuk ke Yang undang itu Biasanya berhenti dulu di pasar Di warung makan Begitu nyampe di tempat acara Disuruh makan lagi Padahal dari pasar Kira-kira 10 menit Berkali-kali begitu Suatu ketika Karena Biasa dikasih makan disitu Sebenarnya lapar Jalan Karena masih jauh Ditelepon terus Pakai di mana? Ini sudah di jalan Ditunggu biaya semua orang Akhirnya gak makan Langsung aja berangkat kesana Gak taunya sampai di tempat Langsung disuruh naik Ya Allah ini belum makan Kalau disuruh naik Kalau ini sudah Ini artinya apa? Sedekah minum dan makan itu penting Pahalanya besar Mengapa? Makan dan minum itu paling afdol Pahalanya Makan dan minum ini Kebutuhan pokok manusia Orang gak naik mobil Gak akan mati Tapi kalau gak minum Gak makan Dan makan dan minum ini Jadi darah Jadi daging Dan sedekah makan dan minum Biasanya lebih ikhlas Daripada sedekah Huang Apalagi mobil Atau apa Beda Kalau misalnya suaminya bilang Mam besok kenduri Berapa orang pak? Undangannya Seratus Undangan hadir semua Kira-kira tuan rumah Puas apa gak puas? Puas Senang gak? Senang Senang Itu makanan Bulan lagi Kenduri lagi Berapa pak? Undangannya Seratus Yang datang Empat puluh orang Makanan banyak sisa Kecewa apa gak kecewa? Kecewa Itu kalau makanan Tapi kalau yang lain? Gak Ada orang Bawa uang banyak Mau dibagi-bagikan Kepada bu'afa Fakir biskir Sampai di tempat Gak ada orang Kira-kira orang ini Senang Apa kecewa? Ini rizki saya Ini bukan rizki kamu Kamu tidak ditakdirkan Bersedekah oleh Allah Rugi kamu Itu Kalau laki-laki Wah Ini cocok cari istri laki Itu kalau makanan Tapi kalau sedekah Kalau apa? Uang Apalagi mobil sedekahnya Masih mobil Afansah Pada tetangga Kira-kira Kalau lewat Ingat terus apa gak? Ingat Ada tamunya Kamu tahu mobil yang lewat tadi Kenapa? Itu sodakah dari saya Dan saya ikhlas Karena Bilangnya ikhlas Tapi pengumuman terus Itu kalau sodakah besar-besar Makanya hati-hati Kadang-kadang bangun masjid Dikasih nama dia Terus apa pahalanya untuk dia? Kok sudah diumumkan sendiri? Mestinya kan gak usah diberitahu Makanya memang Orang miskin itu Kalau bersedekah Pahalanya lebih besar Daripada orang kaya Rasulullah S.A.W. bersabda Sabafa dirhamun Mi'ata'al fi dirhamin Satu dirham Pahalanya mengalahkan Seratus ribu dirham Mengapa? Yang satu dirham ini Punyanya orang miskin Ada orang miskin Cuma punya uang dua ribu Yang seribu disedekahkan Yang satu juta ini Orangnya kaya raya Kaya raya Uangnya ratusan Atau bahkan miliaran Akhirnya apa? Dia ngasih Sedekah Satu juta Satunya seribu Ini pahalanya Lebih besar yang seribu Karena Kalau banyak uangnya Jangan sedikit Sedekah Mengapa? Kalah sama yang Gak punya uang itu nanti Jangan bangga Sedekah banyak Bagi orang kaya Mengapa? Karena selalu orang miskin Yang cuma seribu Dua ribu Kadang-kadang Itu saya Kamu orang kaya Itu yang bangun saya Kamu orang kaya Bagi kamu uang Seperti itu Gak ada apanya Orang miskin Nyumbang seribu Lebih banyak dari kamu Makanya di dalam agama Setiap Kebaikan itu Keutamaan Bagi dalam melakukan kebaikan Tergantung kapasitas Masing-masing Kalau orang alim Ibadah yang paling afdol Mengajar Kalau orang awam Yang paling afdol Ngaji Belajar Kalau orang kaya Yang paling afdol Banyak bersodok Kalau orang miskin Yang paling afdol Wiritan Itu orang miskin Kalau dibalik Yang kaya Wiritan terus Gak mau nyumbang Nyumbang Yang penting ikhlas Dua puluh ribu Seratus ribu Gak jadi masjidnya Yang miskin Yang nyumbang Seribu Dua Gak selesai juga Makanya jangan dibola-balik Ini pentingnya Bitah Hasanah Di dalam Islam Mudah-mudahan Bermanfaat Waktu saya kembalikan Kepada moderator Untuk sesi Tanya-jawab Pertanyaannya Banyak sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh